Intro Wali Kota Bontang Neni Murneni resmi membuka Pesta Laut Bontang Kuala tahun 2016 di panggung adat kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, selasa 22 November kemarin. Hadir pada pembukaan ini diantaranya Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Putra Mahkota Sultan Kutai Kartanegara, Ingmar Tadipura Aji Pangeran Prabu Anom Surya Adi Nira beserta rombongan, serta Sekretaris Daerah Kota Bontang H.M. Syirajudin, sejumlah anggota DPRD Kota Bontang, FKPD Kota Bontang, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bontang, Lurah Bontang Kuala, Eko Mas Hudi, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kemudian pembukaan Pesta Laut ini ditandai dengan pementasan tarian kolosal yang dibawakan penari binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bontang. Dalam sambutannya jurubicara Kesultanan Kutai Kartanegara, Ingmar Tadipura Haji Aji Pangeran Haryo Kusumo Puger Disiun, dirinya berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan Pesta Laut ini. Diharapkan bisa meningkatkan penghasilan petani rumput laut dan nelayan di Kota Bontang, khususnya warga Bontang Kuala. Saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara. Kami dari Kesultanan tidak bisa berbuat banyak, hanya mendoakan. Semoga dengan Pesta Laut ini berjalan, semua krisis yang kita alami hilang semuanya. Dan para petani nelayan dapat meningkatkan hasilnya lebih daripada yang diharapkan kita bersama. Sementara Wali Kota Bontang Neni Murneni menyampaikan keprihatinannya. Mengingat, Kota Bontang saat ini sedang dilanda defisit anggaran. Untuk itu, mantan anggota DPR DRI ini berharap kepada seluruh masyarakat Kota Bontang, agar tetap punya semangat berkarya demi membantu meningkatkan perekonomian warga. Khususnya masyarakat yang bermukim di pesisir Bontang Kuala. Kota Bontang dan kota-kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur ini sedang prihatin. Semua sedang prihatin, tetapi percayalah bahwa keprihatinan ini justru akan menambah semangat kita lebih berkarya lagi. Dan insya Allah, pesta laut Bontang Kuala yang kita laksanakan hari ini akan mengangkat budaya lokal. Dan insya Allah, nantinya tentunya pesta laut ini akan menggeliatkan perekonomian yang ada di sekitar Bontang Kuala. Demikian, Ekspos Kalim melaporkan. Terima kasih telah menonton!